Hai nah kawan-kawan nasi lewatnya sudah mateng selamat menikmati nampaknya kabutnya tebal sekali nih di sore hari ini Masya Allah enggak kelihatan sahabat dan disini lagi mempersiapkan ini metik daun singkong tuh mau ngeliat-lewat sama si teteh masak jengko ikan cumi ikan cumi wah mantap bener ini lagi mendung lagi berkabut seperti ini asal jangan hatiku yang berkabut nanti berkaca-kaca kaca sepion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Subang Tuhan Kidul selamat berjumpa kembali dengan saya di channel suasana pedesaan wilayah Subang Jawa Barat dan sekitaran sahabat Hai sahabat gimana hari ini semoga kebar baik menyertai kita semua ya dan Alhamdulillah sekarang saya berada di Kabupaten Purwakarta sahabat tuh tepatnya di desa Sakambang nih nama kampungnya saya cukang lemah ya Kampung ini dulu sempat viral ya menuju ke 90.000 ke ya 90.000 viewers nah jadi usaha sebagai ungkapan terima kasih saya di sini akan meliwat nih sama rumah yang ada di bawah lagi nih jadi rumahnya itu enakkan sahabat eh di sampingnya itu irigasi yang jernih nah karena sore hari ini digujur hujan nih dan terlihat ya entah kabut itu ya kabut yang lekat sekali sebelah sana tuh Hai bisa dilihat ya kabutnya lekat sekali tuh Masya Allah di sebelah sana tuh sampai sebelah sini tuh dikelilingi kabut Hai dikelilingi kabut dan mungkin ini akan hujan lagi sahabat Masya Allah Hai nah seperti apa videonya yuk kita tonton sampai dengan selesai ya Ayo kita gaskin sahabat kita eh acarain ya ngerewat di sini diungkapan rasa bersyukur ya karena viewersnya itu lumayan besar jadi kita berbagi sama yang punya rumah dan orang-orang sekampung ini nih tuh lihat kabut pekat ya Allah menghampiri kampung cukang lemah ini ini sahabat jadi alamatnya itu di kampung cukang lemah kampung cukang lemah desa Sakambang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakat sahabat tuh lihat ini akhirnya sudah Oh banjir seperti ini ya karena ini habis hujannya tadi tadi siang ya dan sekarang juga kayaknya akan hujan turun-turun lagi nih sudah ada kabut pekat seperti ini di sore hari ini padahal ini sore hari ini Hai eh pukul empat sore nih sahabat Hai jadi kelihatan sebelum seperti maghrib ya Masya Allah Hai ngapas-pas di awal video ini si irigasi ini sungai kecil ini ya jernih sekali nih sahabat nah ini rumahnya eh nempel banget ya sama bibir sungai ataupun irigasi seperti ini lihat kabutnya Masya Allah ya indah banget Hai karena hujan deras jadi alirannya terus seperti ini sahabat kita nanti akan berkunjung ke rumahnya ya sedang masak-masak kayaknya di dapur sedang sibuk nampaknya kabutnya tebal sekali nih di sore hari ini Masya Allah tuh pesawatnya sampai nggak kelihat disitu itu ada gunung-gunung ke sebelah sana ya eh nggak kelihatan sahabat dan disini lagi mempersiapkan eh ini Hai metik daun singkong tuh mau ngeliat-lewat sama si teteh ini rumahnya sempat viral nih di video sebelumnya ya Hai pas itu pagi-pagi si airnya itu belum eh masih jernih ya belum terus seperti ini nih karena ini habis hujan nih di gue hujan dan sekarang kabut Masya Allah tuh habis metik daun singkong lagi siap-siap nih ngeliat di di rumahnya Solo hai 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 nanti kita lihat ya ke dapurnya tahun ini kalau melangkah susah juga ini dari sini ku airnya udah sekali sini Masya Allah dan rumahnya itu enakkan panggung seperti ini ya Hai waduh suasana yang dirindukan ini mah suasana sore yang berkabut tebel seperti ini Masya Allah nah kawan-kawan saya sekarang berada di rumah Pak Idin ya eh Mbak Idin alamatnya di Biasa Sekambang ya Kampung Cukang lemah tuh Masya Allah rumahnya enak banget tuh lima cocok buat nih is nih apalagi kalau orang kota lah surganya ngiru punya rumah seperti ini waduh mengeras bisa anak orang kota mah Oh ya ngerti kan untuk panggung asli kami pemandangan anak indahnya coba kita lihat pantu wah lagi hujan tuh tuh lagi hujan dan kita sambil menunggu liwat mateng kita ngopi ngopi dulu nih tuh orang siapin kopinya sama ngerokok tuh Masya Allah Masya Allah ke Merokok Allah ya hahaha nua masa yang nangang tuh nua masa apalagi dimos Cananda ya selamat menikmati mungkin sekitar ada gak lebih dari 15 rumah disini jadi boleh dikatakan ini perkampungan kecil ya dan agak mencil dari perkampungan lainnya ini sahabat melihat harusnya kesana itu memandang ke pegunungan karena kabut jadi gak terlihat seperti ini sahabat nah kawan-kawan sahabat kita akan ke dapurnya melihat masak nih di pinggir sungai ya irigasi yang sedang banjir karena hujan seperti ini masya Allah kabutnya pekat sekali nah disini itu tempat mencuci ini sok mencuci pakaian ini angwan piring dan menuju itu hujan masuk bersih jadi itu sebab hujan jadi akhirnya banjir seperti ini tuh kawan-kawan dan disini ada kebun singkong tadi ambil daun singkong disini buat ngelewat sama ini si teteh disini dan lagi mempersiapkan tuh masya Allah ada ikan masak naun wai itu gengkol masak gengkol ikan cumi ikan cumi sama tokol wah mantap bener ada tahu tempenya belum masih di kulkas tempenya masih di kulkas ada daun singkong daun singkong wah mantap pokoknya mas sahabat nih nikmat pokoknya nama nih dijamin ya jabanin lagi dingin-dingin gini lagi mendung lagi berkabut seperti ini asal jangan hatiku yang berkabut asal jangan hatiku yang berkabut nanti berkaca-kaca kaca sepion goreng tahu goreng tahu wah pokoknya dijamin mantap ini pasakan si teteh menik hujan-hujan gini jaban hujan-hujan gini jadi hujan mah nama Hanaang gitunya nambah nafsu makan seperti itu tuh lihat jadi disini mah kalau kalau nyuci pas airnya herang pas airnya bening baju tinggal dilempar aja ke girang disana ambil dari sini langsung bersih tuh sebab ini lagi hujan jadi agak keruh jadi dari sana tuh tinggal dilemparin ke sungai kaya irigasi diambil dari sini wah pokoknya udah bersihin tuh besok itu nah kawan-kawan nasi liwatnya sudah mateng mari kita eksekusi ya uh masya Allah sudah pada ngumpul nih warga yang ada disini waduh atas beres ini sudah enak bu alhamdulillah ayo aturang tuang ah kurang nyobian nah kawan-kawan kita nyoba nih sambil hujan-hujan ini makan nasi liwat di rumahnya kak Ibir ini rasa syukur ya terima kasih kepada mereka nih kampung ini juga kita makan bareng nasi liwat yang apas langsung kan kaya ayok ya ayok ayok Nah sahabat Nampaknya Hari mau Sore ya menuju malam Saatnya mungkin Saya berpamitan untuk undur diri Karena Ngelewatnya juga sudah beres Saya akan berpamitan nih sahabat Mudah-mudahan Yang punya rumah ini Sekeluarga diberikan kesehatan Dimudahkan diri semuanya ya Terutama Keluarga Kang Idin Kang Idin ya Dan warga yang berada di Kampung Cukang Lemah ini Mudah-mudahan kampungnya Berkah dan Bertambah Berlimpah rejekinya ya Amin Amin ya Allah Ya Rabbal Amin Dan juga Video-video Kali ini Dan video-video sebelumnya Juga Tira ya Jadi sebagai rasa ungkapan Terima kasih kepada Yang Punya rumah Ataupun yang ada di kampung Di sini Tadi kita Tadi kita Ngelewat-ngelewat ya Jadi Sekedar berbagi-berbagi Rejeki ya Berbagi-bagi rejeki Sama mereka Jadi Ungkapan rasa syukur Mudah-mudahan Penontonnya Makin bertambah juga nih Viewers Video-video sebelumnya Yang sudah Mau Nyampai 90.000 Penonton Bisa nyampe 100.000 Bahkan mungkin Jutaan ya Amin Amin Biar tambah Lagi Kita akan Rayakan lagi nih Kawan-kawan Di sini nih Rayakan lagi Ngelewat yang Lebih besar lagi ya Suara saat Mudah-mudahan Lebih viral lagi Videonya Amin Amin Saatnya Saya untuk Perpamitan Sampai ketemu Di konten Konten Video selanjutnya Jangan lupa Untuk Kalau akunnya Subscribe Like Dan komen Subang Turunan Kedul Dan nampaknya Hari ini Sudah Neguyur Hujan lagi nih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu